Halo semua Nua, apa kabar? Semoga kalian sehat semua ya, dot aku Mr. Andre. Aku disini untuk kalian membawakan cerita anak Tang San yang bernama Tang Wulin. Disini Tang Wulin berhasil membuat naga Overlord menghilang dan menjadi misteri. Kemungkinan besar berada dalam tubuh Tang Wulin karena Tang Wulin memiliki tubuh naga emas uang yang merupakan separuh dari dewa naga atau dewa terkuat dari semua sembilan jenis naga di dunia Douluo. Dan inilah ceritanya. Ini benar, benar membuat Tang Wulin frustrasi. Bagaimana mungkin makhluk besar menghilang begitu saja? Selain itu, itu adalah apa yang disebut jiwa roh yang pantang menyerah. Tidak ada yang akan mempercayainya jika dia mengatakan bahwa ini normal. Dia bertanya, tanya seperti apa reaksi roh pagoda. Tidak ada lagi yang bisa dia lakukan disini. Setelah menumbuhkan mata iblis ungu di pagi hari, Tang Wulin bertemu Gu Yui di kafetaria untuk menanyakan tentang situasi pagoda roh. Gu Yui memberitahunya bahwa semua baik, baik saja di dalam pagoda roh dan tidak perlu khawatir. Tidak perlu khawatir. Tang Wulin masih bingung. Pagoda roh tidak seharusnya begitu ramah, kan? Bagaimanapun juga, itu adalah Overlord Dragon. Petik 1. Namun, karena Gu Yui mengatakan semuanya baik, baik saja, semuanya mungkin baik, baik saja. Ini terkait erat dengan akademi. Di bawah perlindungan orang, orang dengan kekuasaan dan pengaruh, orang bisa mendapat untung. Ketika roh kudus Douluo memilih untuk pergi ke sana secara pribadi, itu sudah merupakan pertanda bahwa ada banyak masalah. Mari kita mulai pelajaran kita. Wu Zhang Kong berjalan ke belakang mimbar dan mengumumkan dimulainya kelas hari ini. Berdiri, perintah Tang Wulin biasa. Mereka berdiri dan memberi hormat ketika kelas dimulai. Aku akan mengumumkan sesuatu sebelum dimulainya pelajaran kita. Tang Wulin, Gu Yui, Xie Xie, Su Xiaoyan, Su Lizi, dan Ye Xinglan. Hari ini adalah hari terakhir kelas bagi kalian berenam. Kamu semua akan diberi istirahat sehari besok sebelum kamu berangkat lusa untuk berpartisipasi dalam program pertukaran di Star Luo Kontinen. Itulah sebabnya pelajaran hari ini akan menjadi pelajaran terakhir aku untuk kamu di tahun mendatang. Tugas kelas Tang Wulin dan Gu Yui akan diteruskan ke Wu Si Duo dan Luo Gu Yixing. Wu Si Duo akan menjadi monitor kelas, sementara Luo Gu Yixing akan menjadi monitor kelas asisten. Yang Nian Xia akan secara progresif mengambil alih peran sebagai asisten monitor kelas dan komite pandai besi. Meskipun banyak orang menyadari bahwa Tang Wulin dan yang lainnya akan segera pergi, pada saat itulah akhirnya menyadari bahwa saatnya telah tiba setelah mendengarkan pengumuman Wu Zangkong. Tang Wulin dan yang lainnya akan mewakili akademi di Star Luo Kontinen selama satu tahun penuh. Sangat sedikit yang iri pada mereka. Ini karena banyak orang tidak setuju bahwa ada tempat lain yang lebih cocok untuk budidaya daripada Akademi Srek. Meskipun satu tahun dalam program pertukaran akan meningkatkan pengalaman dan pengetahuan seseorang, itu tidak selalu merupakan hal yang baik untuk budidaya seseorang. Cincin, bel berbunyi menunjukkan bahwa kelas telah berakhir. Wu Si Duo berjalan dan berdiri di depan Tang Wulin. Jangan biarkan aku melebihimu ketika kamu kembali setahun kemudian. Tang Wulin tertawa kecil. Aku menantikan hari itu. Yang Nian Sia berjalan ke sisi Tang Wulin, dia merentangkan lengan besarnya dan melilitkannya di bahu Tang Wulin. Serahkan tugas monitor kelas dan pandai besi kepada aku. Jangan khawatir, aku akan memimpin semua orang dengan baik. Petik 2 Tang Wulin mencibir saat dia tertawa paksa. Kamu selalu memimpin semua orang. Secara alami, komite pandai besi harus menjadi milikmu juga. Dia merasa seolah, olah dia tidak pernah benar, benar melakukan tugasnya di komite pandai besi karena dia biasanya berlatih menempa sendiri. Namun, tidak ada orang lain di kelas yang mengeluh karena Tang Wulin akan sering membantu yang lain dengan menempa mereka secara gratis atau dengan biaya minimal. Produk yang dipalsunya berkualitas sempurna. Gengsi tinggi Tang Wulin di kelas 1 selama hampir 2 tahun sudah tak tergantikan sejak awal. Tatapan Luo Guixing tampak sedikit bingung ketika dia bergumam pada dirinya sendiri. Aku benar, benar berharap untuk menjelajahi dunia. Impian aku adalah menjadi seorang musafir dan mengunjungi setiap tempat di dunia ini. Aku tidak berharap bahwa kamu semua akan selangkah di depan aku sekarang. Aku pasti akan pergi begitu aku lulus. Petik 2 Su Yucheng berbicara dengan dingin, lulus. Masih terlalu dini untukmu. Petik 2 Dia benar. Setiap orang dari mereka memiliki kesempatan untuk memasuki pelataran dalam Akademi Shrek. Meskipun mereka tidak memiliki armor perang satu kata Al-Loiroh, mereka sudah memiliki lebih dari sepertiga armor perang satu kata mereka. Mereka pasti akan menjadi master armor tempur satu kata pada saat mereka berada di kelas 2 jika mereka melanjutkan dengan kecepatan mereka saat ini. Mereka bahkan bisa mencapai peringkat ke-50 ke atas untuk menjadi pusat kekuatan Raja Roh. Ini pasti akan memastikan tempat mereka di pengadilan dalam. Kemudian, mereka harus menjadi master armor pertempuran dua kata untuk lulus dari pengadilan dalam. Mereka tidak diizinkan meninggalkan Akademi sebelum menjadi master armor pertempuran dua kata. Lamanya proses itu akan tergantung pada bakat alami mereka. Batuk, batuk, sepertinya menjadi master armor pertempuran dua kata itu sedikit, sulit, untuk sedikitnya. Wajah Luo Guixing dipenuhi dengan frustrasi ketika dia berbicara, sepertinya mimpiku harus ditunda kalau begitu. Petik 2 Tang Wulin tertawa sebagai balasan. Baiklah, jangan berduka atas berlalunya musim semi. Aku akan membawa kembali beberapa suvenir untuk semua orang ketika aku kembali. Petik 2 Benarkah? Tanya Wu si duo. Sungguh, jawab Tang Wulin dengan sungguh, sungguh. Si E-Sie berbisik dari sisi ruangan, tidak perlu menaruh harapan setinggi itu padanya. Datang dari monitor kelas pelit kami, itu pasti tidak akan menjadi sesuatu yang baik. Petik 2 Tang Wulin memelototinya dengan ganas. Apakah itu akan membunuhmu jika kamu tidak berbicara terus terang? Suvenir. Apa itu suvenir? Selama ada artinya, bagaimana harga bahkan terkait dengan suvenir. Petik 2 Kerumunan tidak bisa menahan tawa. Iya nih, dia masih menjadi Tang Wulin yang pelit. Tang Wulin dan yang lainnya tidak meninggalkan ruang kelas saat mereka mengobrol. Mereka tidak mengatakannya dengan lantang, tetapi semua orang berhati berat ketika harus berpisah satu sama lain. Meskipun mereka terus, menerus sibuk setelah mereka datang ke sini, mereka selalu belajar dan berkultivasi terus-menerus. Namun, hanya setelah mereka tiba mereka secara bertahap menjadi lebih kuat dan mendapatkan pemahaman tentang banyak hal. Ini adalah Shrek Akademi, Akademi paling bergensi di seluruh benua dan mungkin, bahkan seluruh benua. Ini adalah Akademi Shrek, kebanggaan setiap siswa di sini. Bagaimana mungkin mereka tidak merasakan keengganan untuk berpisah ketika mereka akan pergi selama satu tahun penuh. Baiklah, mari kita kembali sekarang. Kita harus pergi dan mengepak barang, barang kita. Tang Wulin akhirnya berdiri dan melirik seratus meja dan kursi sebelum dia keluar dari ruang kelas. Ketika kami kembali, aku pasti akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Star Luo Kontinen, kami datang. Petik 1 Koma, langit biru tidak berawan, dan sinar matahari sangat cerah sehingga terasa panas. Jenis cuaca ini selalu membuat pikiran seseorang nyaman. Paling tidak, itu tidak menyedihkan. Tang Wulin dan teman, temannya tiba di kota yang ia kenal. Itu adalah Sky Sea City, kota terbesar di timur benua bintang Luo. Tang Wulin dan Gue Yue pertama kali bertemu Su Lizi dan Ye Singlan di sini pada hari itu. Ada total 10 orang dari Akademi Shrek. Silver Mundo Luokai Yuer adalah pemimpin kelompok sementara Sky Ais Mu Zhang Kong adalah guru pendamping. Para siswa yang hadir adalah Tang Wulin, Gue Yue, Yue Zheng Yu, Sie Sie, Su Xiaoyan, Su Lizi, dan Ye Singlan. Kedelapan siswa yang bekerja ada di sana. Mereka berada di kota Sky Sea untuk berkumpul dengan delegasi bintang Luo Benua. Setelah lebih dari satu tahun dalam pertukaran, delegasi Star Luo Kontinen akan melakukan perjalanan dengan kapal kembali ke Star Luo Kontinen. Mereka tidak dapat melakukan perjalanan dengan penerbangan jarak jauh untuk meninggalkan tempat ini karena wilayah udara ditutup, dan Mesya tidak dapat melakukan perjalanan jarak yang begitu jauh. Hanya benua Douluo yang memiliki penerbangan jarak jauh saat ini. Federasi tidak akan pernah mengambil risiko teknologi terbaru mereka, pesawat jiwa dicuri untuk mengirim delegasi Star Luo Kontinen. Alasan itu sendiri adalah alasan mereka bepergian dengan perahu. Makan, makan sepuasnya. Makan hari ini ada di tangan aku, Tang Wulin memanggil teman, temannya dengan cara yang sangat mudah. Ye Singlan cemberut bibirnya saat dia sedang makan. Ruang makan kecil ini adalah tempat yang tepat di mana dia meninggalkannya dan Su Lizi tergantung di masa lalu. Meskipun makanannya lezat, dia tidak bisa menahan perasaan tersinggung ketika dia mengingat apa yang terjadi saat itu. Orang yang berbahaya itu, haf, ikan panggang asin mereka menaklukkan selera semua orang, dan semua orang melahap makanan dengan gembira. Hanya Wu Zangkong yang makan dengan sopan sementara Tetua Kai berhenti makan setelah dia makan makanan laut karena nafsu makannya kecil. Tatapan Tetua Kai tampak sedikit linglung pada saat ini karena ini adalah pertama kalinya dia melihat Tang Wulin pada waktu makan. Pemuda ini terlalu mampu makan, benar. Apakah dia sudah makan seperti ini di akademi selama ini? Tetua Kai mau tak mau bertanya pada Wu Zangkong yang duduk di sebelahnya. Sudut bibir Wu Zangkong berkedut saat dia mengangguk dan berbicara, ya, Tetua Feng berjanji pada Tang Wulin bahwa dia akan menyediakan makanannya. Karena itulah uang makannya dibayar oleh Tetua Feng. Petik 2 Tetua Kai tersenyum ketika dia menjawab, tidak heran. Pada saat lelaki tua gila itu tahu bahwa kami akan pergi, ekspresinya seolah, olah telah dibebaskan dari beban yang berat. Jadi ternyata pemuda ini menakuti Tetua Feng dengan nafsu makannya. Petik 2 Rasa dingin di wajah Wu Zangkong tampaknya menjadi jauh lebih lembut sekarang. Dia berbalik ke samping dan melihat ke arah Tang Wulin yang sedang mengunyah makanannya, dan tidak bisa menahan untuk mengingat masa lalu dalam benaknya. Akan lebih bagus jika dia masih di sini. Dia memandang sekelompok pemuda berusia 14 hingga 15 tahun yang makan dan minum ketika mereka mengobrol, tertawa riang. Itu bagus untuk menjadi muda. Yuanen, kamu harus makan lebih banyak. Si E-Sie menempatkan sepiring udang buncis di depan Yuanen Yehui. Udang buncis terasa luar biasa, cangkangnya keras tetapi daging di dalamnya sangat segar dan gurih. Lebih baik lagi, saus asin benar, benar keluar dari dunia ini. Nafsu makan Tang Wulin dan Su Lizi tidak terhalang oleh udang, udang kecil yang hanya sebatas jari, tetapi ini benar, benar terlalu nikmat bagi mereka. Yuanen Yehui melirik Si E-Sie saat dia menerima piring dan menempatkan di depannya untuk perlahan-lahan menikmati rasanya. Pandangan Si E-Sie mengungkapkan kegembiraannya. Dia tidak bisa merasakan Yuanen Yehui menolaknya lebih sedikit sekarang. Ini adalah awal yang sangat bagus. Perjalanan ke Star Luo Kontinen kali ini dianggap sebagai perjalanan gratis yang mungkin bisa meningkatkan hubungan mereka bahkan lebih. Semua orang secara bertahap berhenti makan karena kenyang. Meskipun mereka memiliki selera makan yang baik, mereka masih jauh di belakang Tang Wulin dan Su Lizi. Oke kita lanjut ke cerita berikutnya. Berkisah setahun yang akan datang di benua Star Luo. Orang banyak tidak bisa menertawakan piring yang secara bertahap menumpuk setinggi bukit di depan mereka berdua. Kedua orang ini bahkan lebih kuat dalam memakan kapasitas bertarung mereka yang biasanya. Kalian semua benar, benar mampu makan. Inventaris toko aku semuanya sudah dimakan oleh kamu semua. Penjaga toko itu kaget sejak mereka mulai makan. Sudah beberapa tahun sejak mereka terakhir bertemu, dan Tang Wulin telah tumbuh banyak. Namun, pemuda ini masih bisa dikenali melalui selera makannya. Hem, aku 80% penuh sekarang. Seru Tang Wulin memuaskan. Su Lizi mengangkat kepalanya saat Ye Singlan mengambil tisu dan menyekam mulutnya. Aku sebenarnya sudah kenyang, tapi aku ingin mencoba dan melihat seberapa jauh selera kita. Tang Wulin berbicara dengan tidak menyenangkan. Kalau begitu, apakah kamu tidak membuang, buang makanan di sana? Kamu mungkin juga meninggalkannya untuk aku. Petik 2 Kalau begitu selesaikan tagihannya. Totalnya adalah 16.430 koin federasi. Aku hanya akan menagi kamu 16.000, penjaga toko berjalan ke Wu Zangkong dan berbicara. Hanya ada satu orang dewasa di antara kelompok 10 orang ini, tetua kai tampak tua sementara sisanya adalah anak-anak. Wu Zangkong melihat ke arah Tang Wulin tetapi dia saat ini sedang melihat ke langit. Seolah dia bisa melihat melalui langit, langit untuk memberi tahu bahwa cuacanya baik. Aku akan membayar tagihan. Wu Zangkong menyelesaikan tagihan. Tang Wulin segera melompat. Guru Wu, mengapa kamu melunasi tagihan? Aku sudah mengatakan bahwa aku akan mentraktir mereka makan. Bagaimanapun, aku masih dianggap setengah tuan rumah. Petik 2 Jangan melihat kuda hadiah di mulut, apakah kamu mengerti itu? Wu Zangkong memberinya tatapan dingin yang membawa sedikit kepahitan yang tersembunyi. Ayo pergi, tetua kai berdiri. Mereka baru saja tiba di kota Skysea sebelumnya tepat pada waktunya untuk makan sebelum mereka dipandu ke tempat ini oleh Tang Wulin. Makanannya benar, benar mahal tetapi uang tidak ada artinya bagi seorang judul Douluo seperti dia. Federasi mengumumkan titik pertemuan kali ini untuk berada di Grand Skysea Hotel. Korps diplomatik bintang Luo Benua akan berkumpul di sini sebelum mereka berangkat dari pelabuhan Skysea dengan kapal. Ada kapal yang mereka gunakan untuk bepergian di sini. Kali ini, Benua Douluo akan mengirim kapal untuk ikut dalam perjalanan. Ini untuk kenyamanan menerima kelompok Tang Wulin yang mewakili Benua Douluo dalam program pertukaran setelah satu tahun. Grand Skysea Hotel adalah hotel paling mewah di kota Skysea. Sekelompok orang bepergian dengan mobil dan segera tiba di tempat tujuan. Bagaimanapun, tidak semua kota sebesar Douluo kontinen. Wu Zhang Kong bertugas menangani prosedur. Srek Akademi menerima layanan kelas satu kemanapun mereka pergi sehingga proses cek-in selesai dengan agak cepat. Wu Zhang Kong dan Tetua Kai memiliki kamar sendiri, sementara para siswa berpasangan dan masing-masing berbagi kamar. Tang Wulin, Cie Cie, Su Lizi, dan Yue Zheng Yu masing-masing berpasangan di kamar masing-masing sementara Yuanen Yehui, Ye Singlan, Gu Yue, dan Su Xiaoyan ditugaskan ke kamar mereka juga. Semuanya istirahat. Nanti, kamu akan bebas menjelajahi tempat itu tetapi kamu harus kembali sebelum hari gelap. Wu Zhang Kong mendesak mereka berulang kali. Tang Wulin masih khawatir tentang Tetua Kai menargetkan mereka, tetapi dia tampaknya agak mudah pergi sekarang. Dia tidak banyak bicara selama perjalanan, dan semua yang berhubungan dengan perjalanan diatur oleh Wu Zhang Kong. Ini membuat Wu Zhang Kong menghela nafas lega. Bagaimanapun juga dia adalah judul Douluo. Mereka semua aman dan sehat di bawah kepemimpinannya selama amarahnya tidak diarahkan pada mereka. Apa yang kita makan malam? Tang Wulin bertanya kepada teman, temannya sebelum kembali ke kamarnya. Tetua Kai yang sedang berjalan di depan jelas berubah kaku untuk sesaat sebelum dia mempercepat. Dia tidak bisa menahan tawa meskipun dia sendiri. Bukankah dia baru saja makan? Ria muda ini benar, benar pecinta kuliner. Petik 2. Kamar Grand Sky Sea Hotel sangat mengesankan. Kamar Twin standar setidaknya 60 hingga 70 meter persegi, dan ruangan itu langsung berhadapan langsung dengan laut besar ketika Gordon dibuka. Orang tidak bisa tidak merasakan cakrawala mereka melebar ketika mereka melihat lautan tepat di luar jendela. Tang Wulin telah tumbuh besar di sebuah kota di tepi lautan sejak dia masih kecil, dan dia telah membentuk hubungan yang tak terlihat namun intim dengan laut besar. Namun, ketika dia melihat lautan pada saat ini, pemandangan ayah dan ibunya membawanya dan naer untuk bermain di tepi laut ketika dia lebih mudah menghampirinya di benaknya. Ayah, ibu, dimana kamu? Mengapa kamu tidak menghubungi aku setelah sekian lama? Petik 1. Hati Tang Wulin tiba, tiba dipenuhi dengan impulsif ketika dia memikirkan hal ini. Dia memancing komunikator jiwanya dan memutar nomor. Panggilan itu terhubung tetap. Tapi berdering cukup lama sebelum sebuah suara rendah bergema dari ujung yang lain. Guru Mang Tian, seru Tang Wulin. Wulin, ini kamu. Apa kabar? Apakah semuanya baik? Baik saja di akademi. Suara Mang Tian terdengar jauh lebih lembut dibandingkan dengan ketika dia masih mengajar Tang Wulin di masa lalu. Tang Wulin menjawab, semuanya berjalan dengan lancar. Guru, bagaimana kabarmu? Petik 2. Mang Tian menjawab, tidak jauh berbeda dari masa lalu, aku baik, baik saja. Sejak Tang Wulin secara resmi mengakui Mang Tian sebagai gurunya, dia tidak membimbingnya lagi. Pada kenyataannya, Tang Wulin bahkan telah melampaui dirinya dalam keterampilan pandai besi. Namun, dia yang mengajar seorang siswa untuk satu hari adalah ayahnya seumur hidup. Tang Wulin tidak pernah berhenti menghormatinya bahkan untuk sesaat. Guru, Tang Wulin berhenti sejenak. Dia merasa agak takut di hatinya karena alasan yang tidak diketahui. Dia terutama berharap bahwa dia dapat menerima beberapa berita tentang orang tuanya tetapi dia takut itu akan menjadi berita buruk. Mereka belum menghubungi aku seperti biasa. Jelas bahwa Mang Tian tahu apa yang akan dia tanyakan. Ekspresi Tang Wulin tumpul saat dia menghela nafas lembut. Sudah begitu lama dan aku masih tidak tahu di mana ayah dan ibu berada. Guru Mang Tian, mereka akan baik, baik saja, kan? Petik 2. Mang Tian meyakinkan dengan yakin, mereka pasti akan baik, baik saja. Pesan ayahmu saat itu sudah sangat jelas. Mereka sangat berharga bagi orang yang menangkapnya. Mereka tidak akan berada dalam bahaya terlalu banyak karena berguna. Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Kamu sudah melakukan pekerjaan dengan baik sekarang. Terus saja berjalan di jalan setapak sesuai dengan kata-kata ayahmu. Aku percaya adalah mungkin bahwa kamu akan dapat menemukannya ketika kamu berhasil lulus dari Shrek Academy. Petik 2. Oke, jawab Tang Wulin. Iya, dia bisa mencari ayah dan ibunya hanya setelah dia memastikan bahwa dia cukup kuat dan kuat untuk kembali ke pihak mereka. Hatinya selalu bersama mereka dimanapun mereka berada. Dia menutup telepon. Hati Tang Wulin yang sedikit lelah dihidupkan kembali. Dia tahu dia harus bekerja keras sehingga dia bisa mencari ayah dan ibunya. Ayahnya pernah berkata bahwa satu, satunya orang yang bisa dia andalkan dan percayai di dunia ini adalah dirinya sendiri. Selama dia cukup kuat, dia pasti bisa menemukan mereka. Dia akan berkontribusi lebih banyak ke Sekte Tang sehingga dia bisa meminjamkan kekuatan Sekte pada waktu itu. Apakah kepala cabang tidak menyebutkan itu? Sekte Tang juga memiliki pengaruh yang sama meskipun terpisah dari benua. Masih tidak ada berita tentang orang tuamu? Iya. Suara si E-Sie bergema dari punggungnya. Tang Wulin menggelengkan kepalanya dengan lembut. Tetap tidak ada. Kami akan pergi selama satu tahun. Aku harap ada kabar baik yang menunggu aku ketika kami kembali. Petik 2 Si E-Sie menjawab, pasti. Mungkin pada waktu itu, ayah dan ibumu sudah menunggumu di rumah. Petik 2 Terima kasih atas kata, kata baikmu. Tang Wulin tersenyum sebelum kembali ke tempat tidurnya. Dia duduk di tempat tidurnya dan mulai bermeditasi. Tang Wulin menghabiskan sebagian besar hari, hari berikutnya berkultivasi di hotel. Dia harus melebihi peringkat ke-40 bagaimanapun. Dia pasti akan mampu membentuk kembali dirinya secara menyeluruh ketika dia mencapai peringkat ke-40. Dia tidak terlalu khawatir tentang segel Raja Naga Emas. Dia sudah menembus segel ke-4. Menurut kata, kata Owl Tang, dia tidak akan berada dalam bahaya selama tubuhnya tetap bebas masalah selama 2 tahun ke depan. Tentu saja, ada beberapa hal yang masih bisa dia persiapkan sebelumnya. Tang Wulin pernah bertanya pada Tang Tua apakah kekuatan dan daya tahannya akan menjadi lebih kuat jika dia memiliki armor perang. Owl Tang tidak bisa mengonfirmasi karena dia tidak memahami baju perang dengan baik. Tang Wulin menerima berita bahwa semua orang sudah tiba setelah 3 hari penuh. Delegasi Star Luo Kontinen akan memulai perjalanan kembali ke Star Luo Kontinen. Grand Sky Sea Hotel penuh sesak dengan orang-orang. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Jangan lupa subscribe, like, dan share. See you guys. Da-da-ba-bye.